Terus saya bilang oke saya coba Dia tanya dong berapa bayaran muar malah Tapi kamu diem-diem ya Jangan bilang sama bapak saya ada kamu disini Saya mau aku Kalau kamu berhasil saya akan akui Itu sebagai prestasi saya Jadi kalau meeting Kalau lagi meeting ada bapaknya lewat Ngumpet-ngumpet kita Kembali lagi ke coach yang Startup yang naik 2300 persen itu belum diceritakan Bagaimana caranya dan apa yang dilakukan Tepatnya Prinsipnya sama Bisnis prosesnya yang kita benahi Karena ujung-ujung Gini Pertama yang saya Lihat kan saya baru melihat potensinya Saja marketnya kan belum kelihatan Saya baru melihat potensinya Ini marketnya ada-ada Maka saya melihat jalur distribusinya Eh kamu jualan kemana Jalur distribusinya mana Saya mau tahu dong Saya mau lihat dong Bagaimana jalur distribusinya Nah saya memastikan jalur distribusinya dulu aman Jangan sampai operasinya dimenahin Operasinya bagus Terus tidak bisa jualan Ya percuma juga saya bantuin Betul Jadi saya memastikan mereka bisa nyerap Bahkan saya minta ketemu dulu dengan mereka Berarti kalau sekarang nyambung pertanyaan dari Menyambung jawaban dari apa yang disampaikan coach Armala Memastikan bahwa Ini sudah ditingkatkan kapasitas produksinya Dipastikan produk yang dibuat itu bisa terserap semuanya Betul Berarti artinya itu tetap harus mempertimbangkan kemampuan pasar menyerap ya Betul Berarti harus menjaga keseimbangan dua itu Harus menjaga keseimbangan itu Itu juga di salah satu kriteria kami Gimana tuh ke cara menjaganya Karena kan gini Kadang-kadang saya sendiri juga bingung gitu Saya sebagai agensi Enaknya saya nyari pasar dulu Atau nyiapin kapasitas produksi dulu Kalau saya sudah siapin kapasitas produksi Eh tau-taunya tidak ada order Kalau saya cari ordernya dulu Kapasitas produksinya tidak meningkat-ingkat Nah ini gimana nih menghadapi situasi yang seperti ini Sebelum kesana Makanya saya lebih tertarik Membantu teman-teman yang lagi kewalahan nanganin order Oh berarti yang secara pasar sudah diterima Sudah ada permintaan Tetapi saya tidak bisa memenuhi permintaan itu Saya lebih suka ngurusin yang begitu Karena hasilnya langsung kelihatan kerja saya Tapi kalau marketnya tidak kelihatan Hasil kerja saya tidak kelihatan Jadi armala ini apa hasilnya? 6 bulan di sini, 1 tahun di sini Hasilnya apa? Tidak kelihatan Tapi kalau itunya kelihatan Ya memang kadang-kadang ada kelihatan sih Oh iya memang penjualannya sama Tapi kok sekarang uang saya jadi lebih banyak ya? Karena mereka sudah dapat saving gitu sih Kelihatan juga dari situ Tapi kalau ditunjukkan dengan penjualan yang juga ikut naik Itu jauh lebih besar Nah ini juga dijadikan kriteria oleh kita Jadi kalau misalnya dia memang lagi muntah pasarnya Itu kita biasanya itu lebih mendajari prioritas Kalau ada yang marketnya biasa-biasa saja Kita akan tanya Kalau kita benahin ini nanti kamu ada keselihatan gak untuk jualan? Nah karena kita punya pengalaman Ada sebuah perusahaan korporasi besar Meraknya terkenal Bukan hanya di Indonesia Tapi di luar Awalnya kewalahan mas Produksi berapapun diserap Mereka punya gudang segede lapangan sepak bola Endalah separuh kali ya Bede banget Kosong Gak ada barang Karena habis sebelum masuk ke gudang Habis Jadi boro-boro masuk ke gudang Masih di issuing area pun udah langsung ditarik Habis Saya di challenge Ramallah kamu bisa gak tingkatin produktivitas Kita tingkatin produktivitas Nah waktu itu kita Karena dia memang produksi masal gitu ya Menggunakan ban berjalan Saya mulai ejas-ejas lah Saya conveyornya saya cepetin Karena saya mau meningkatkan output ya Mas tolong conveyornya cepetin Katakanlah dari 80 menjadi 100 Wah gak bisa Kenapa gak bisa Kalau dicepetin jadi 100 banyak reject Terus kalau gitu gak berani nyoba Iya gak berani nyoba Nah saya menghancurkan mental block yang seperti itu Cara berpikir saya dirubah Naikin 100 Saya mau tau rejectnya apa Iya Dan dengan 100 banyak reject itu Rejectnya yang tak mau benahin Oke Bagaimana kecepatan 100 rejectnya berkurang Cara berpikir saya begitu Oke Jadi kalau ada masalah itu Bukan excuse dengan masalah Kemudian kecepatannya berkurang Bagi saya itu enggak Bukan cara seorang manajer berpikir Oke Iya Seorang manajer itu berpikirnya Kalau saya ajak lari 100 Banyak reject Maka saya mengikirkan Bagaimana caranya supaya reject ini Bisa kita Hilangkan Oke Ini yang saya reset Coba begini Coba begini Coba ininya dirubah Coba ininya begini Coba ininya begini Coba ininya begini Oke rejectnya semakin Kecil Oke tingkatkan lagi Begini Begini Sampai ke batas optimum Oke kalau begitu pertahankan Nah disini juga ada tawar-tawaran Oke dah Karena kita udah coba-coba-coba gini Ya benar 100 Nggak bisa Oke 98 aja Oke kunci di 98 Karena dengan 98 Ada reject sekian Tapi masih bisa ditoleransi Tapi ini produktivitas Sudah jauh meningkat Oke Hasilnya Tadinya 24 jam sehari 7 hari seminggu bekerja Iya 365 hari 1 tahun Nggak pernah berhenti itu pabrik Ditangani oleh kita Hampir 1 tahun lah Waktu itu 10an bulan Jam kerjanya Hari minggu jadi libur Cukup sampai hari Sabtu Nah ini berarti Sudah saving Selama 24 jam Dalam satu minggu Dan Barang di gudang Sudah mulai Tersedia Itu tadi yang saya bilang 1400 persen Oh 1400 persen itu Oke Itu manpowernya sama Manpowernya sama Manpowernya sama Nggak nambah alat baru Nggak nambah alat Ada lagi yang lebih seru Corporate lagi nih Cerita corporate lagi nih Nggak menambah alat Manpowernya sama Meningkat 1400 persen Ditambah lagi Saving Dua hari Saving satu hari Dalam satu minggu Saving satu hari Satu minggu Jadi tadinya Tujuh hari kerja Jadi enam hari kerja Tiga-sama hari kerja Itu kalau jumlah karyawannya berapa tuh coach Seribu Lebih Lebih dari seribu lima ratus Itu tinggal mengkalikan aja Iya Udah salesnya naik Costnya turun Betul Impian banget itu ya Ada satu lagi yang seru Oke Menarik-menarik Corporate lagi ini Corporate lagi Iya Saya kalau bicara corporate itu seneng Semangat Saya menawarkan diri Saya kalau ke UMKM itu Nggak pernah menawarkan diri Kalau ke corporate saya menawarkan diri Saya datang ke corporate Pak Kami perusahaan konsultan productivity Kami ingin menawarkan jasa kami Terus dia bilang Kamu bisa apa armalah Ya begini 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 Oke Kalau begitu Kesempatan ini Gitu Jadi CEO-nya ini Anak Bungsunya Big Boss Oke Foundernya Dan Waktu anaknya diminta jadi CEO Dia bilang Karyawan pabrik kebanyakan Karyawan pabriknya itu ada seribu dua ratus orang Jadi Anaknya ini bilang Eh armalah Kalau kamu bisa nurunin orang Dari seribu dua ratus menjadi delapan ratus orang Seperti keinginan bapak saya Kamu menjadi dewa penyelamat saya Oke Kata anaknya Karena saya di challenge oleh bapak saya Kamu bisa enggak Saya lihat dulu pabriknya Diajak pabrik ke sana Lihat 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 Sama sekali saya tidak punya pengalaman di pabrik tersebut Boleh Tahu coach Industrinya apa coach Kayak begini Begini Glassware Oh oke Kalau saya sebut merek Tahu lah Iya Kemudian Saya tanya Pak Ayahmu itu Atas dasar apa Orang kita kebanyakan Karena dia pernah pergi Ke Jerman Pernah pergi ke Jepang Pernah pergi ke sini Karyawannya segitu Jadi dia punya norm Jadi bapaknya ini udah tau ada norm Kayak gimana pabrik di sana Oh saya ada videonya Nonton video bareng Nonton video bareng Saya amatin Oh dia begini Dia begini Dia begini Terus saya bilang Oke saya coba Dia tanya dong Berapa bayaranmu Orang malah Tapi kamu diem-diem ya Jangan bilang sama bapak saya Ada kamu di sini Saya mau aku Kalau kamu berhasil Saya akan akui Itu sebagai prestasi saya Oh aman bos Jadi kalau meeting Kalau lagi meeting Ada bapaknya lewat Ngumpet-ngumpet kita Oke Itu lucunya Di korporasi Ada yang seperti Dan singkat cerita Berhasil Tidak 800 persis memang Tapi 800 sekian Apa yang dilakukan Tidak ada hasil yang berbeda Dengan cara yang sama Betul Caranya di otak-atik Di otak-atik Bisnis prosesnya Yang kita mainkan Sama seperti Waktu saya Bantu Coba bisnis prosesnya Di otak-atik Coba dirubah Dari sekian lama Kita pendekin Bagaimana caranya Utak-atik Utak-atik Ketemu Dan sampai sekarang Hubungan Dia dengan kita baik Masya Allah Dan Angka itu tercapai Tercapai 800 sekian 800 sekian Dari 1200 Outputnya Outputnya sama Output sama main power Jadi kan di dalam Di dalam konsep input Proses output itu Input ditekan Output dinaikan Atau Inputnya dikurangi Outputnya tetap Atau Di balik Nah yang saya lakukan Nah yang saya lakukan disana Inputnya yang dikurangi Outputnya tetap Oke Yang dirupa adalah Prosesnya Prosesnya Oke Baik Cet Tadi teringat apa yang disampaikan Coach Armala Mengatakan Coach Armala Lebih senang menangani Perusahaan-perusahaan Yang dimana Sudah Kebanyakan order Tapi tidak bisa Menangani ya Kira-kira gitu ya Betul Berarti Tempat saya Coach Armala Senang dong ya Nanti tempatnya Mas Dodi Saya turun tangan langsung Masya Allah Biar cepat beres gitu Ya betul Betul Jadi gini teman-teman ya Saya boleh cerita sedikit Ya boleh silahkan Tadinya Di tempat saya itu Kalau Klien saya datang Awal Tahun 2016 2017 itu Itu Kapan selesai itu Wallahu alam bisowab Gak tahu Kapan itu Projek selesai Tanya ini Kapan selesainya Ya kita perlu Riset Perlu ini Ya itu Alasan aja lah ya Ini membuka Dapur saya sendiri juga nih Nah Kemudian Ada yang selesai 6 bulan Ada yang selesai 7 bulan Ada yang selesai 8 bulan Ada yang selesai 1 tahun Molor Gak karu-karuan Dikomplain Banyak banget Akhirnya Alhamdulillah Saya belajar dari World Class Manager Dan Business Fundamental Skill Alhamdulillah Saat ini Normnya Nah ini sudah punya norm Keren Normnya adalah 2 bulan Sudah terima Brand book Wah Alhamdulillah Dibantu oleh Coach Armala Nah saat ini Saya sedang meminta Beliau lagi Untuk mengakselerasi Supaya jauh lebih cepat Lagi jalannya Kenapa Karena Alhamdulillah Saat ini Ini di bulan November Di bulan Oktober Akhir ya Dan antrian Kita sudah ada Sampai di bulan April 2021 Nah Ini makanya Saya minta kepada beliau Tolong Bantu Nema dong Supaya jauh lebih cepat lagi Terakselerasi Bisnisnya Kira-kira diterima gak Coach Insya Allah Insya Allah Diterima Wah ini kalian Teman-teman saksinya nih ya Kalau beliau Gak mendampingin saya Video ini Saya jadikan alat Untuk menagih Oke Coach Armala Terakhir Apa pesan-pesan Coach Armala Buat teman-teman Startup UMKM Yang baru mulai Bahkan misalnya Ini kita Berbicara di level Yang paling Rendah sekali ya Yaitu Ibu-ibu Mungkin yang masih Menjalankan sebuah bisnis Hanya lewat Sebuah HP aja Bisa gak Seperti itu Mereka Bisa menerapkan Prinsip-prinsip Managerial skill Dan management control system Supaya Mereka Mulai dari Pedagang Bisa berpindah Menjadi seorang Pebisnis Ya Bagi teman-teman Yang sedang Merintis bisnis Yang sedang Menguatkan Pondasi bisnis Memang Sewajarnya Seharusnya Teman-teman Memiliki ilmu Karena Perbedaan Antara Sulit Dan mudah Itu perbedaannya Hanya karena Kita Tidak punya ilmunya Karena Karena kita Tidak tahu Caranya Ya Jadi kalau kita Tahu caranya Yang tadinya Sulit Itu akan Menjadi mudah Kalau sekarang Teman-teman Merasakan Saya kok Mau ini Sulit Saya kok Mau ini Sulit Itu Tentu Karena teman-teman Belum punya ilmunya Iya Kalau punya ilmunya Insya Allah Tidak akan ada Beda Sulit Karena itu Teman-teman Belajarlah Belajar Kepada orang Yang tepat Di tempat Yang tepat Anda butuh Coach Butuh mentor Carilah Coach yang tepat Carilah Mentor yang tepat Seperti itu Mas Dodi Oke Baik Terima kasih banyak Pak Ramallah Atas Waktunya Sudah meluangkan Waktu Untuk berbagi Dan sharing Kepada kita Semuanya Satu kata Tadi yang Satu kalimat Ya Quote yang sangat Menarik sekali Kalimat terakhirnya Perbedaan Antara sulit Dan mudah Itu hanya Karena Tahu ilmunya Masya Allah Terima kasih banyak Terima kasih Guru sayang Masya Allah Luar biasa Sudah meluangkan waktu Sampai ketemu lagi Di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton